Sampai jumpa di video selanjutnya. Kegiatan ini diawali dengan mengecek suhu tubuh masyarakat wajib pajak dengan menggunakan alat tram scan, lalu mencuci tangan dengan sabun, dan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh tenaga urkes Polres Lampung Selatan. AKP Agustinus Rinto menuturkan sosialisasi itu dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19. Ia pun menegaskan pelayanan di samsat Kalianda tetap dibuka bagi masyarakat. Ini maksud dan tujuan kami di samsat Lampung Selatan ini kami agakkan, ini adalah hari kedua ya, jadi hari kedua dari minggu ini, jadi kami lakukan untuk memutus rantai penularan. Mungkin kalau memang di sini sudah ada, tapi kita yakinlah mungkin dengan kita menjaga kondisi badan jangkit ini, terus kita menjaga keperluan. Ya, kami melaksanakan apa namanya, kecipanan sosialisasi kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, baik petugas maupun wajib pajak, terus kita menyediakan alat untuk cuci tangan, ya mudah-mudahan nanti rantainya terputus di sini, karena ini adalah pelayanan publik yang memang perlu kita perhatikan. Sementara kepala UPTD wilayah 2 samsat Kalianda Gunawan menuturkan, pasca merebaknya virus corona dan adanya instruksi presiden untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak menurun sekitar 2 persen. Karena di sini pelayanan ini kan kita nggak bisa itu, nggak bisa kontaktif, sekian-sekian nggak tergantung sama wifi, karena wifi itu kan ada yang datang banyak gitu. Karena itu kadang-kadang sampai kalau di sini, misalnya di sini sampai 200-300 juta pemasukan perharinya. 300 juta pak? Ya, 300 juta. Untuk berapa hari ini pasca ada instruksi dari presiden berapa pak penurunan? Ya 2 persen. 2 persen tadi tanya pak. Dari Lampung Selatan, Alek Dersah, Kupas TV melaporkan.